Intro Ibu nih gimana sih? Udah tau Dini wawancara kerja hari ini Masa gak ada sarapan? Maafin ibu, Din Ibu tadi bangunnya kesiangan Gimana kalau ibu beli nasi uduk? Mau? Gak mau! Dini maunya telur ceplok Bikinin sana Sekarang Cepat nungguin apa lagi sih? Ada apa Din? Ini ibu Bukan yang masakin buat anaknya Malah males Dini Kamu gak boleh mau seperti itu sama ibu Kok lo malah gak belain ibu sih? Bukan yang gak belain tapi Eh udah deh, udah Gue gak ada waktu untuk dengerin omongan lo Kaliannya semua sama aja Dini Din Dini Maafin sikap-sikap Dini ya bu Gak apa-apa dong Malah ibu yang harusnya minta maaf sama kamu Maafin dia Mbak Dini tuh emang kayak gitu mas Dia gak pernah ngormatin ibu Dia gak ngep ibu itu kayak pembantu Bulan Bulan gak boleh ngomong begitu tentang mbak Tapi emang bener kan bu Kalau saya mau melamar di bagian administrasi Kalau mbak? Kalau saya ingin melamar menjadi sekretaris Oh Loh Tapi emang ada ya lo Nganjadi sekretaris di koran Iya juga sih Tapi gak ada salahnya kan Kalau dicoba Siapa tau malah saya yang keterima Ah Sudahlah Pokoknya jangan banyak alasan Mulai saat ini Kamu saya pecat Tapi pak Tidak pakai tapi-tapian Lebih baik kamu keluar sekarang Jangan sampai ermata kamu mengotori meja dan lantai saya Jangan bu Pergi sana Daripada saya tuntut kamu Mbak Menurut mbak dia dipecat kenapa ya? Mungkin karena dia hamil kali ya Hah? Masa gara-gara hamil sih? Ya dia kan sekretaris Lihat tuh dandanannya Kayak gitu Ya tapi masih Hamil Andini Lestari Saya pak Hmm duluan ya Ya sukses ya Ya makasih Silahkan duduk Makasih Andini Lestari Kamu melamar disini Untuk lawangan administrasi Iya bu Sayang sekali Untuk lawangan administrasi Sudah terisi Baik Kini aja Kebetulan Untuk lawangan sekretaris Sedang kosong Karena sekretaris yang lama Baru aja saya pecat Gimana menurut kamu? Kamu berminat? Oh baik bu Akan saya coba Oke Mulai besok Kamu diterima kerja Dan bisa bekerja disini Terima kasih bu Sasa malas Sasa malas Din Ibu kok kayaknya kurang setuju Kalau kamu menunda punya anak Apalagi Kamu pernah mengguruhkan kandungan Aku juga setuju dengan Ibu Din Kalau memang percataan tempat kerja kamu seperti itu Tiba-tiba kamu gak usah kerja Biar aku saja yang cari uang Hah? Jadi supir taksi tembak aja lo udah ngerasa cari uang Nyadar dong Penghasilan lo tuh gak pasti Boro-boro buat belanja Buat makannya yang gak cukup Ya tapi paling enggak Aku gak menunda keinginan untuk punya anak Din Iya Din Apa kamu gak bisa cari kerjaan lain lagi? Eh bu Cari kerjaan zaman sekarang tuh susah Masih untung dini dapet kerja Tapi ya itu syaratnya Selama tiga tahun ke depan aku gak boleh punya anak Sebagai suami aku cuma bisa bilang sama kamu Aku kurang setuju dengan persyaratan itu Eh bodo amat Gue juga gak butuh persetujuan dari lo Din Kamu gak boleh ngomong begitu dong Kamu dengerin juga kata-kata Dodo Dodo ini kan suami kamu Hei bu Emang Dodo suami dini Tapi sayangnya Aku gak cinta sama dia Astagfirullahaladzim dini Tega banget sih kamu ngomong kayak begitu Biarin aja bu Aku juga gak perlu dicintai Karena yang aku tau Cinta itu akan lebih baik daripada dicintai Cieh So puitis banget sih lo Jijit banget Ya sudah lah Din Kalau emang kamu yakin pekerjaan itu adalah hal terbaik buat kamu Ya kamu lakukan Silahkan Tapi sebagai suami aku cuma bisa mengingatkan Menunda keinginan punya anak itu kurang baik Takutnya nanti kita malah gak bisa punya anak Eh Asal lo tau ya Perempuan kayak gue Gak mungkin gak bisa punya anak Udah Males Sampurasi kayak gini Gak boleh Gak boleh Ya Allah enak cowok lo tajir Mau apa aja tinggal minta Makanya Nia Untuk college ngecoi tajir Yaduh udah anak tiga kayak Bisnisman kayak yang penting yang tajir Biar kayak artis netron Eh Lu ngapain sih Gak jelas banget Gua anu Mau apa? Gua mau bilang sama lu, Din Iya mau bilang apa? Cepet! Gua gak ada waktu untuk meladenin cowok bu, kelo Gua suka sama lu, Din Dan gua pengen gua jadi pacar lu Apa? Lu suka sama gue Dan mau jadi pacar gue? Ngacak dong! Pede banget sih lu Tapi, gua bener-bener cinta sama lu, Din Apa lu bilang? Cinta? Hari gini lu masih ngomongin cinta? Gak sih! Lu angkatan tahun berapa sih? Angkatan 45 kali Oh, lu angkatan tahun 45 Hmm, emang pantes sih Muka jadul kayak lu, angkatan tahun 45 Aduh, gini ya Kalau lu mau nembak cewek Jangan sebarang ga nembak Liat-liat dong! Pakai bola bunga lagi Korak! Entah ga? Eh ini, caps! Enggak lu ya? Lu gak ngeliat apa mukanya udah melas gitu? Eh, biarin aja Daripada gue kasih harapan Mending gak usah sama sekali, Din Tapi kan kasian aja, Din Salah sendiri nembaknya kampungan Hai, darling! Kamu di mana? Iya Aku baru keluar kuliah Iya Ya udah, aku tunggu ya Bye! Do, Do Gila kali ya? Diputusin sih, diputusin Tapi gak usah ngabisin dua gelas air kayak gini, dong Eh! Atau apa sih? Din Gue udah siap kalo nalak gue Gue udah siap Tapi masalah sekarang udah bikin gue malu depan anak-anak kampus Do Kan udah pernah gue bilang Nah, lo nyisih pakein nekat segala Nah, lo tangguh sendiri akibatnya Udah, Do Pengen juga sih ditangis-in Babe Ya? Makasih ya Kamu udah beliin aku pakaian-pakaian Perhiasan yang bagus-bagus Kamu tuh selalu kasih aku hadiah Makasih banget ya, sayang Kok gitu aja sih? Terus? Maunya apa dong? Ya apa kayak yang lain Kamu tuh dari tadi aku perhatiin tuh Kamu senyum-senyum terus, tau gak? Ada apa sih? Kamu mau? Iya Kamu bener Sayang sama aku Aku tuh bener-bener sayang-sayang-sayang Banget-banget-banget sama kamu, tau gak? Aku juga sayang banget sama kamu, Bambang Kita pulang yuk Udah malem Disin aja ya Saat hatiku Diingin buku Mencari tangga ampunan Maha pengasih Tunjukkan aku Jalan tangga ampunan Hidayahmu Jalan tangga ampunan Hidayahmu Jalan tangga ampunan Aku bersimpul Berikan aku Berikan aku Hidayahmu Hidayahmu Jalan tangga ampunan Dalam asmamu Aku bersimpul Berikan aku Hidayahmu Jalan tangga ampunan Jalan tangga ampunan Hidayahmu Jalan tangga ampunan Terima kasih ya, Hani Belanjaan udah banyak banget Sama-sama Mimpin aku ya, sayang Pasti Ya udah sana Ya kamu duluan Ya udah ya Hati-hati ya Bye-bye Love you Gak apa-apa nih Ibu Ibu Gak ada apa sih mbak Eh, gue manggil ibu Bukan manggil lo Ibu mana Ibu lagi sholat mbak Ya gue gak peduli Sholatnya mau gak Yang penting sekarang gue lapar Gue minta dibikinin telur ceplok Masa gue mau makan Gak ada lauk sih Ya udah Biar bulan aja yang bikinin Ah diam lo Mana ibu Ah Bu Ngapain sih Gak usah so serius deh Mending bikinin aku telur ceplok Laper nih Hei bu Ini apa sih lagi Minggir Aku gak mau minggir Udah minggir anak kecil Tahu apa sih lo Mbak Ibu lagi sholat Mbak gak boleh ganggu Soalim lo Oh rupanya kamu disini ya Kapan kamu membayar kos Nanti ibu Setelah kiriman saya dateng Nanti nanti Tapi kapan Ibu mau bayar listrik nih Masa gara-gara kamu gak bayar kos Terus ibu gak bisa bayar listrik apa Insya Allah dalam minggu-minggu ini ibu Bener ya minggu ini Kalau perlu Telefon orang tua kamu sekarang Biar cepat dapat kiriman Baik bu Bu Orang lagi putus cinta Mal ditagi kos Gembel Jika cinta kamu ditolak Jangan putus asa Cari tau kenapa dia menolak kamu Kenapa ya di nolk gue Masa cuman gara-gara tampang gue Kayak angkatan 45 doang sih Ada yang pengen gue omongin sama lu Din Kok boleh duduk gak? No way Berdiri aja lo Din Gue pergi dulu ya Takut ganggu Eh 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 Lu kemana? Sini aja kenapa sih? Lagian yang dia omongin juga gak penting-penting banget Sama kayak orangnya gak penting Tapi Din Duduk gue bilang Yaudah cepet mau ngomong apa Sebelum selera makan gue abis nih Gini Din Kemaren kan Lu udah nolak gue jadi pacar lo Ya maksud gue Gue gak maksa lo supaya lo jadi pacar gue Gue cuma pengen tau Kenapa sih lo sampe nolak gue? Jadi lo bener-bener pengen tau Kenapa lo gue tolak Sekarang gue kasih tau ya Dok Udah dong sedihnya Cuma gara-gara cewek kayak gitu aja Lo malah sedih Emangnya Dia bilang apa sih ke lo Sampai lu harus sedih kayak gitu Dia nyumpain gue Nyumpain apaan? Dia bilang Cowok kayak gue nih Dia bakalan laku Terus katanya Muka gue nih muka miskin Kan ada cewek yang bakalan mau sama gue Kurang ajar banget sih Udah job Kita kerjain aja dia Tapi Kita Kita kerjain gimana? Kita katain balik aja Dia kan udah nyakitin sahabat kita Itu sama artinya Dinyakitin hati kita juga Udah dong Rief Gue suka enak kecil gitu Biarin dok Gue juga udah muak Liat mukanya dia Din Sebaiknya kamu jangan terlalu sering pulang malem Mak Gak baik Kamu kan masih gadis Emang ada yang dirugiin di rumah ini Kalo Dini pulang malem? Bukannya begitu Cuman gak enak aja sama tetangga kiri kanan Nanti ada omongan-omongan usil lagi Ya ampun mikirin tetangga lagi Bu Dini itu pulang malem juga gak ngapa-ngapain kok Gak usah curiga deh Gak usah pikirin juga omongan tetangga Dini Bu Dini itu udah dewasa Gak usah nasihatin Dini lagi Dini bisa ngatur diri sendiri Iya ibu tau kamu sudah besar Sudah dewasa Kalo ibu ngomong seperti ini Bukan mau mencampur urisan pribadi kamu Tapi Tapi apa? Mau ngomong apa lagi sih ibu? Ibu cuma mau ngomong Kalo ibu tuh sayang sama kamu nak Makanya ibu memberi nasihat seperti ini Ibu ini gimana sih? Ibu bukannya Dini 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 kamu gak apa-apa nak Dini 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 Kamu gak apa-apa ini ya? Udah deh ibu Udah gak usah urusin Dini Ibu pengingin sekarang bikin Bikin daya kecepetan Iya Dini manis apa? Manis-manis cepetan ah Sayang Hari ini kita bisa ketemu gak? Soalnya ada hal yang penting banget yang harus aku bicarain Iya hari ini ya Tolonginnya penting banget Yaudah Oke Love you Bye Malu apa? Gue mau bikin perhitungan sama lo Perhitungan? Basar banci Lo gak malu bikin perhitungan sama cewek Lagian Emang gue pernah ada urusan ya sama lo berdua So Let me go Ah Nyalak lo ya Lo mau gue teriak Teriak aja Biar semua orang tau Kalo lo tuh gak punya perasaan Lo berdua tuh maunya apa sih? Gue pengen Lo minta maaf sama temen gue Yang lo sakitin Jadi ini soal si buluk itu? Sekali lagi lo bilang buluk Gue gampar lo Lo mau gampar gue? Ayo gampar Apa lo? Apaan sih? Pasin dong Biar jadilah ini gue kasih pelajaran Lo gak tain gue apa? Jaga lo Udah, 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 udah Lo semua pada ngapain disini? Tau malu gak sih? Din Gue minta maaf Atas sikap temen-temen gue Gue gak akan maafin Asal lo tau ya Gue juga gak punya waktu kok Untuk ngurusin banci-banci kayak gini Yang beraninya cuma sama cewek Eh, cewek kayak lo emang mesti dikasih pelajaran tau gak? Loser, whatever Ngomong dong Kok dari tadi diman aja sih? Hmm? Tapi kamu gak bakal marah ya? Ngapain juga aku mesti marah sama kamu Aku kan sayang banget sama kamu Janji Janji Tadi aku ke dokter Hmm? Ke dokter? Kamu, kamu kenapa? Itu dia yang mau aku omongin ke kamu Aku Aku hamil Apa? Hamil? Bambang aku hamil dan Dan ini buah cinta kita Iya, iya aku tau Kamu gak ngomong aja aku tau kok Bahwa banget sih Udah pulang, Din? Dini? Dini? Astagfirullahalazim Tim nih anak Dini, Dini kenapa kamu sayang? Ada apa nak? Ceritakan sama ibu kalau kamu punya masalah Ayo siapa tau ibu bisa bantu Kenapa sayang? Udah deh Gak usah gue campur masalah Dini Mening ibu keluar aja Cepat keluar sekarang Dini kamu kok seperti itu sih sama ibu Dini ada apa? Ibu gak bisa membiarkan kamu seperti ini Ini membuat ibu menjadi cemas Ayo nak ceritakan ada apa Masalahnya apa? Ngapain selurusin usah Dini Mening sekarang ibu keluar Keluar dari kamar Dini Cepetan keluar Jadi gimana dok? Sebentar ya Jadi gimana? Bisa gak sih saya ngegugurin kandungan ini di tempat ini? Pada prinsipnya sih bisa Tapi ada satu syarat yang harus kamu penuhi Syarat apa dok? Karena aborsi itu penuh dengan resiko Saya minta kamu membawa wali kamu Wali? Maksudnya? Iya, wali Misalkan kedua orang tua kamu Atau lebih baik lagi Ayah dari Janin itu Paling tidak kamu kesini tidak sendiri Jadi setelah proses aborsi Kamu bisa langsung pergi dari sini Karena saya tidak mau nanti kamu merepotkan saya Gimana? Tapi kan kamu pernah bilang yang Kamu mau tanggung jawab Iya Tapi gak sekarang sayang Mau jadi apa aku nanti? Ini tuh bukan masa depan aku Oh Jadi kamu sekarang udah gak peduli lagi ya sama aku? Justru aku peduli sama kamu Kamu gugurin ya Kandungan itu Tapi yang Kata dokter aku gak bisa sendiri ngegugurin kandungan ini Mesti ada walinya Eh ya gak bisa kayak gitu dong Ya kamu cari ke temen sendiri buat ngegugurin Aku kan udah ngasih uang Enak aja Masa semuanya dari aku? Dini Ibu mohon nak Jangan kamu gugurkan kandunganmu Ibu udah gimana sih? Kalau aku gak gugurin kandungan ini Aku gak mau malu Kalau kamu malu Kenapa kamu gak minta nikahin saja sama laki-laki yang menghamili kamu? Eh Din Ibu mau tanya Siapa sih laki-laki itu sebenarnya? Biar nanti ibu yang minta dia untuk menikahi kamu Ibu gak perlu tahu siapa laki-laki itu Yang penting sekarang aku harus menggugurin kandungan ini Tapi itu artinya sama saja dengan dosa Din Itu artinya kamu membunuh anak kandungmu sendiri Bu Mau jutaan kali ibu nasihatin Dini Dini akan tetap menggugurkan kandungan ini Perkara mau nikah apa enggak? Itu urusan belakangan Gak usah diomongin sekarang Ini pusing Ya Allah Sebesar apapun dosa yang telah diperbuat oleh putriku Aku siap untuk menanggungnya ya Allah Aku siap menanggung dosa-dosa putriku Ampun nih dia ya Allah Ampun nih anakku Kata dokter aku gak bisa sendiri ngegugurin kandungan ini Mesti ada walinya Eh ya gak bisa kayak gitu dong Ya kamu cari ke temen sendiri buat ngegugurin Aku kan udah ngasih uang Enak aja Masa semuanya dari aku Lo suka sama gue Dan mau jadi pacar gue Acak dong Pedi banget sih lo Tapi gue bener bercinta sama lu Halo Udin Eh Cablay Jaga sopan santut lu Gue gak ada urusan sama lu Gue ada urusan sama dia Lu udah narok tas depan muka gue Berarti lu udah urusan gue Udah 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 dok Gue enek liat muka dia Iya tapi Ngapain juga si pake ribut Malu kan liat sama orang Masih untung temen gue udah baik sama lu Kalo gak Kenapa lu Ada apa Din Lo bilang lo ada urusan sama gue Iya Lo mau ikut gue gak Gue Iya lo Tapi Katanya lu cinta sama gue Mana buktinya Bagus Kamu telah membawa Ayah dari Janir itu Kenapa kamu tidak mau Mempertanggungjawabkan hasil Dari perbuatan kamu Anu dok Ada apa Udah kenapa-napa kok dok Tapi benarkan Kamu yang menghamili Ibu Dini ini Iya dok Oke Nama kamu siapa Mama saya Iya Siapa nama kamu Tapi Jari Semamat Saya Her selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati maaf, dok bisa gak kita bicara sebentar di belakang bicara apa, bu? ada yang perlu ibu bicarakan sama kamu sebentar aja, yuk ada apa, bu? eee... ibu cuma mau nanya dok dok, kamu benar-benar mencintai Dini? lo suka sama gue dan mau jadi pacar gue ha 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 acak dong pedi banget sih lo duduk kamu mahukan menikahi Dini berikan aku tidayamu mau berangkat, nak? Dini? ya Allah kenapa anakku jadi bersikap seperti itu, ya Allah ampuni dosaan aku ampuni kesalahan-kesalahannya, ya Allah sesungguhnya semua ini aku yang bersalah aku yang harus menanggung segala dosa-dosanya karena perbuatannya, ya Allah ampuni aku ya ampuni anakku iya, baik pak nanti akan segera saya sampaikan ke pak direktur iya oke, baik terima kasih selamat siang gila capek juga ya jadi sekretaris berasa orang penting banget sih gue dikit-dikit di telpon ibu siapa lagi sih, nih? bambang kok dinepon gue sih? bukannya dia udah tau kalo gue udah nikah halo? selamat siang siang maaf apa ini masih nomernya dini? kok kamu kaget gitu sih? ibu siang ibu siang ibu siang gimana kabar suami kamu? kok malah jadi ngomongin dia sih? emangnya kenapa? males kok males? iya malesin aja sama, kayak orangnya tuh malesin banget terus mau ngomongin apa dong? ibu siang gimana kalo ngomongin kamu aja? din aku masih sayang sama kamu aku gak bisa lupain kamu aku kamu mau ngomong apa? aku juga masih cinta sama kamu bambang serius terima kasih ya aku tau kamu sangat mencintaiku dini makan yang banyak biar tembak besar gimana masakan ibu enak? enak Assalamualaikum Waalaikumsalam Dodo apa itu mas? udah duduk aja sayang nanti juga mas mau masuk ini lauk buat kita makan malam asik bu hari ini kita makan sate Alhamdulillah ya Allah terima kasih untuk segala kemurahan rezekimu mudah-mudahan nantuku yang baik ini selalu dimurahkan rezekinya olehmu ya Allah amin amin kamu makan sekalian ya du ya kamu makan sekalian ya du ya kamu cobain dulu ma gimana enak? enak banget bu dalam sebulan ini baru sekarang mulai makan daging hehehe yuk makan yuk yuk makan yuk Dini makan sekalian ya nak nih liat nih suamimu bawain sate buat lauk kita makan hehehe baru sate ya udah belagu pamer ceritanya hehehe selamat makan dek mending mas dodo bawain sate daripada mbak Dini bawain oleh-ole aja gak pernah sebulan gak boleh gitu kamu udah makan kamu udah makan kamu udah makan ya mumpuk po ayang kamu kok sekarang sombong banget sih sama aku udah gak pernah ngabar-ngabarin lagi kamu udah jarang telfon aku udah gak sayang ya hehehehe hehehe hehehe ya Allah ya Allah berikanlah kepada istriku hidayah ya Allah bukakanlah pintu hatinya eh kamu nakal lah apa sih gak suka hehehe kuatkanlah hamba dalam menghadapi cobaan ini ya Allah agar hamba bisa membalikan istri hamba ke jalan yang benar ngapain sih kamu nanya-nanya suami aku dia tuh mampunya cuma beli sate tau gak hehehe gak kayak kamu yang bisa beliin aku apa aja aku mau ya soalnya kamu kan sayang sama aku bebi bimbinglah hamba ya Allah limpahkanlah segala kesabaran ke dalam diri hamba amin 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 ya robbal amin hehehe ah gak mau mas mau cubit-cubit kamu kalau aku cubit-cubit sikit binyu hahahaha din aku mau ngomong sama kamu aduh mau ngomong apa lagi sih Aku mau nanya sama kamu Siapa orang yang kamu panggil sayang semalam Tan urusan lo Astaghfirullahaladzim Din Aku nih suami kamu Din Suami kamu Aduh Gini ya, dodo Secara hukum emang lo suami gue Tapi gue gak sayang sama lo Jadi lo gak berhak ngurusin urusan gue Aduh cipta Niel Aku mesti buru-buru kantor nih Iya sabar, ya ampun Gak usah buru-buru kayak gitu dong Duh kamu jangan lambat dong Lihat nih udah jam berapa, udah telat Ayo dong, ntar macet Iya ini tuh, tuh lagi pake sepatu dulu Cepet deh, cepet deh Ih Yaudah makanya bantuin Tuh kan gak usah bercanda deh Ayo dong, ayo Cepetan ah Pak, argonya ini jalan terus pak Udah biarin aja, saya pasti bayar kok Aduh kok lama sekali sih, Shay Aku tuh bener-bener kangen dan sudah tidak sabar ingin bertemu kamu Aduh sayang, maafin aku ya Aku tuh harus cari berbagai macam alasan ke suamiku Agar aku bisa keluar dari rumah Dan temui kamu disini Jangan marah ya Ya sudah, kalau begitu Terus, rencana kita selanjutnya bagaimana? Kesurah abang aja deh Oke, kalau begitu kita habiskan malam ini kita berdua sampai pagi ya Oke deh Astagfirullahaladzim Dini Dini Eh Aduh, lo maunya apa sih? Lo tau kan gue lagi tidur? Lupa bisa liat orang seneng ya? Maaf, Din Maaf, maaf Bisa ya cuma maaf aja lo Udah disana pergi Cepet keluar Din Aku nih suami kamu, Din Suami gue Terus Disana lo keluar, ah Tapi Din Udah jangan nganggung gue deh, gue mau tidur Ih Masih banget sih, ah Awas, lo masuk lagi Ibu Gak apa-apa kok Ibu Kemarin itu Saya cuma pengen nonton TV sambil tidur-tiduran di luar Tapi Ibu denger teriakannya Dini Bulan juga denger kok Ya Itu ya Maksudnya Cuma teriak kaget aja, Bu Kaget? Maksudnya Semalam tuh gak sengaja Ada kecua yang lewat Terus Ya, ya itu Dini teriak Tapi yang Ibu denger Dini nyuruh kamu keluar kamar kok Maksudnya Bukan saya, Bu Tapi kecuaannya yang keluar dari kamar Maaf, Bu Saya Kedalam dulu ya Kamu isi Gak mungkin Gak mungkin gak ada apa-apa Hah Bapang Kok kamu ada disini sih? Aku kangen banget sama kamu Aku juga kangen sama kamu Tapi Tapi kalo nanti orang kantor tau bisa gawat Terus kita kemana dong? Kita pergi dari sini Tapi yang... Udah deh kamu ikut aku aja Cepetan deh Rasa tadi ada orang disini deh Udah Udah, udah, udah Udah gak tergiat orang Udah gak apa-apa Lagian aku tuh kangen banget sama kamu sayang Sayang, 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 sayang Please, Dek Aku gak enak nanti ada yang ngeliat Juman Ayolah ya Aku tuh rindu banget sama kamu Ya Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Sayang Aku juga mau Tapi yaa Jangan ditempatinnya juga kali Terus gimana tuh? Tadi siang, siapa laki-laki yang bersama kamu? Kurang kerjaan banget sih Pake ngintip urusan orang segala Aku bukannya kurang kerjaan, Din Tapi aku berhak tau untuk tau siapa di sebenarnya Kenapa sih? Kamu tuh gak pernah peduliin aku, Din Buat apa juga peduli sama lo? Karena aku suami kamu, Din Dan semua orang tau Kalo aku punya hak atas kamu Ah! Gue tuh gak pernah dari dulu minta dikawinin sama lo ya Jadi ya, sorry ya Lo gak usah mintain macem-macem Aku gak nuntut kamu, Din Tapi aku berhak tau untuk tau siapa dia sebenarnya Iya Kalo gue gak mau jawab Apa dia orang yang mengambilnya kamu? Kalo iya kenapa? Aku mau Mau apa? Ya Allah Sabarkanlah aku Asal lo tau aja ya Gue juga terpaksa kok menikah sama lo Jok Ibu mau ngomong sama kamu ya Bener Kamu kemarin melihat Dini bersama laki-laki lain Ibu tau dari mana? Maaf Semalam Gak sengaja ibu mendengar pembicaraan kamu sama Dini Dok Kamu Kamu yakin Dengan omongan kamu itu? Saya gak tau ibu harus menjawab apa Sekarang saya ingin melupakan kejadian itu Dan kalo perlu Saya ingin menghapus semua kejadian itu dari ingatan saya Tapi Semua itu benar kan Dok? Mak Gu Saya gak bisa ngasih tau lebih baik lagi Ya Allah Kasihan menantuku ini Dia benar-benar menyayangi putriku Tapi malah putriku membencinya Ya Bismillahirrahmanirrahim 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 Ayo kita pulang Apaan nih? Kita pulang sekarang ada yang mau kubicari sama kamu Gua gak mau pulang Gua mau yang disini Pasang pasang Eh dengerin ya Gua tau dia istri lo Tapi lu jangan masing kayak gitu dong Oh Ah 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 Gue gak suka ya Lu perlakukan gua lagi kayak tadi siang Dini Tapi itu kan udah hak saya sebagai suami kamu Semesti kamu sadar dong Heh Lo tuh yang harusnya nyadar Lo tuh suami gak bertanggung jawab Lu mana bisa nafkahin gue Ya bodoh Tolok Miskin Hidup lagi Astagfirullahaladzim Dini Kamu gak pantas ngomong seperti itu sama suamimu Allah Gak usah kecampur deh Madini jahat Madini gak berasa yang sama kita Sayang sama lo Ngapain gua sayang sama kalian semua Kalian semua tinggal ada gunanya Kalian miskin Kalian gak bisa bikin aku kaya Diam kamu Dini Diam Ibu gak pernah ngajarin kamu seperti ini Keterlaluan kamu 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 sudah membuat kesabaran ibu menjadi habis Udah bu Sabar Astagfirullahaladzim Dini Sebaiknya kamu minta maaf sama ibu Minta maaf buat apa? Nah Aku bilang sama kamu sebaiknya kamu minta maaf sama ibu sekarang atau enggak Tau gak apa? Aku berhak mengunggung kamu sebagai istri aku Jadi lu sekarang udah bisa ngelancam gue? Oke Oke Fine then Kita cerai aja Kita cerai aja Din Ibu harap kamu mau untuk mempertimbangkan omongan kamu lagi yang semalam Apalagi yang perlu dipertimbangin Udah jelas kan aku gak cinta sama Dodo Benar Kamu gak mencintai Dodo Tapi kamu harus ingat Din Dodo itu satu-satunya laki-laki yang mau menikahi kamu Padahal dia tahu bahwa kamu sudah hamil dengan laki-laki lain Ah udah deh Nggak usah ngungkit-ngungkit masalah itu lagi Lagian siapa sih yang mau kawin sama Dodo Bukannya ibu Ibu kan yang maksa-maksa saya Baik Baik ibu ngaku salah nam Tapi ibu mohon sama kamu Ibu minta kamu jangan bercerai dengan Dodo Dodo itu sangat mencintai kamu Dia sangat tulus sama kamu Din Hah? Persetan dengan cinta Di dunia ini tuh gak ada yang namanya cinta Dini Lepasin Lepasin Dini Din Mulai detik ini Dini bukan anak ibu lagi Astagfirullahaladzim Ya Allah Nyebut nah Nyebut Din Dan satu hal Dini nyesel Dini nyesel pernah punya ibu ke ibu Dini Din Kamu mau kemana? Itu bukan urusan lo Tapi Ah udah deh Kita cerai Dan lo sekarang bukan suami gue lagi Din Dini Pansi Din Lepasin Din Lo mau ngomong apa lagi sih? Aku sangat sayang sama kamu Din Dan aku sebelum maafkan semua kesalahan kamu Allah kira gue butuh kata maaf dari lo Aku mohon sama kamu Din Dodo Jangan dikecil Tapi saya sangat sayang sama dia bu Ibu ngerti Ibu ngerti Tapi ibu minta sama kamu Biarkan dia pergi Biarkan dia bebas melakukan apa yang dia inginkan Lo denger sendiri kan? Ibu gue aja udah nginjinin gue pergi Gue peringatin sama lo ya Jangan lo pernah muncul di dalam kehidupan gue lagi Din Kapan pun kamu mau kembali kehidupan saya Saya pasti akan nunggu kamu Din 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 Tunggu Dini 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 Terima kasih. Terima kasih. Mbakmu. Mbakmu gak jahat, nak. Mbakmu gak salah. Yang salah itu Ibu. Ibu sudah salah mendidik dia. Ibu gak salah. Mbak Dini yang salah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayang, kita married yuk. Kok kamu diem aja sih? Kamu gak mau married sama aku ya? Enggak. Enggak kok. Enggak. Enggak mau married maksudnya? Enggak maksudku tuh... Aku belum kepikiran sampai sana gitu. Nih, katanya kamu cinta sama aku. Masa gak mau married sama aku? Aku bukan berarti aku gak mau nikah sama kamu, sayang. Tapi kan... Tapi kenapa? Tapi... Tapi gimana dengan suami kamu? Kok kamu urusin dia sih? Ngapain dia dipikirin? Si cupu itu udah aku cerein. Gak usah dipikirin lagi. Hah? Kamu udah cerai sama dia? Iya. Waduh. Gawat nih. Ibu masih tidur. Syukurlah kalau begitu. Tapi... Tapi apa? Ibu sering kali mengigau. Dia terus manggilin nama Mbak Dini. Yang? Sayang? Sayang? Honey? Hari ini kamu keliatan cantik banget. Bener. Sumpah. Kamu tuh beda banget dari yang... Kemarin-kemarin. Sekarang kamu tampil perfect abis. Berarti kemarin aku gak cantik dong? Oh, cantik. Cuman sekarang... Lebih cantik lagi gitu. Nih. Sebenarnya... Aku suka sama kamu. Bener. Bener. Terus... Dini gimana? Kan... Aku dengar kamu masih suka jalan sama Dini. Hah? Kamu tau dari mana? Semua orang kan udah tau. Itu gak bener. Aku tuh udah gak ada apa-apanya sama Dini. Kamu bener. Swear. Lagian kan Dini udah punya suami. Ngapain juga aku gangguin dia. Tapi kamu gak bohong kan? Enggak. Tunggu bentar ya. Halo. Kamu dimana Hani? Iya, Pak. Iya. Aku udah di jalan nih. Ya gak mau apa-apaan sih. Kok apa-apa? Enggak bercanda ah. Kamu dimana? Iya, Pak. Iya. Aku kesana kok. Kok kamu jadi ngaco gitu sih ngomongnya? Yang kamu dimana sih? Ya ampun, Pak. Ya udah dah ya. Aku udah mau nyampe nih ya. Ya udah. Yuk, bye-bye. Saya, saya, saya ntar. Nomor yang ada tujuh sedang tidak aktif atau berada di luar. Tengoktiin sih. Lu berani macem-macem lu ya. Siapa yang telpon? Papa. Papa. Biasa kerjaan gitu. Jadi gimana? Samaaikum. Bu. Samaaikum. Ibu. 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 Ibu bangun, Bu. Ibu bangun. Ibu. Masuk berlajim, Ibu. Ibu kenapa, Bu? Badan Ibu kok tiba-tiba panas gini. Gak tau. Ibu kenapa? Ibu kenapa? Eh. Jadi ini kerjaan lu di belakang gue? Bambang lu tega banget sih. Kok lu tega-tega ini ya nanti cinta gue? Eh, apa-apaan sih lo? Katanya lu cinta sama gue. Tapi bukutnya lu melenjakan sama perempuan nenek. Ini... Nihal! Lu kenapa? Lu apa-apaan sih kenapa lu rambut Bambang dari gue? Perempuan gak jelas lo? Eh, lu jangan nora ya. Gue akan bikin perhitungan sama cewek ini. Karena dia udah gak nampot lu dari gue. Setelah pelacur! Eh, lu yang pelacur. Bukan dia yang pelacur. Lu kan udah punya suami. Tapi tetap masih bebiak telan. Apa lu bilang? Mau ngantain gua pelacur? Eh! Masian ibu mas! Ibu menderita gara-gara kepergiannya Mbak Dini Sampai-sampai Ibu sakit Kamu yang sabar ya, Ulan Yang penting kita jangan lupa berdoa Berkesembuhan Ibu Tapi Mbak Dini tetap salah Gara-gara dia Ibu jadi sakit Dini Lu gak usah nyebut nama gue lagi ya Din, dengerin dulu penjelasan gue, Din Aduh Aduh Lu gak tega banget sih Lu kan tau gue cinta sama Bambang Kalau gak ngebut Bambang dari gue Aduh, Din Din, denger dulu penjelasan gue, Din Lu ngapainnya, Sadia Lu gak usah ikut campur urusan gue ya Atau lo Gue silap pakai air keras ini Eh, jangan macam-macam ya Ini kampus, bukan tempat duel Itu bukan urusan lo Gue ada urusan aperempuan jalan ini Karena dia, dia udah gak reputin orang yang gue sayang Sekarang Tolong Aduh, Aduh, Tolong, Ten Tolong, Tolong Tolong, Tolong Aduh, Aduh, Panes Tolong, Tolong Mampus lo Tolong, Panes Tolong, Panes Tolong, Tolong, Panes Tolong, Panes Sayang Cinta Banget Banget Tapi cintanya cinta monyet Hahaha Monyet Hahaha Aku jatuh cinta Untuk kesekian kali Tiga Mabok kali ya Mabok masih Tiga Mabok kali ya Mabok masih Tiga kali ya Lubang, lubang, lubang Mana lubang Kesini dong Kampir, kampir Hahaha Hahaha Masuk 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 Hah Eh Siapa lo? Laki-laki kayak lo Emang harus dikasih belajaran tau gak? Gara-gara lo gue ngelukain sahabat gue sendiri Gara-gara gue Gara-gara gue Gara-gara gue Eh Eh Lu tuh yang disalahin Eh Kok gue sih? Kret Hehehe Hah Hehehe 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 Itu apa sih? Hah? Mau gue Ini mau gue Ini mau gue Hehehe Assalamualaikum Waalaikumsalam Eh Buat kamu Mas Mbak Dininya udah ketemu Udah Kamu gak usah sedih Besok Mas coba nyari Mbak Emu lagi ya Tapi Ibu terus mangelin sama Mbak Dini Kayaknya Pengen banget ketemu sama Mbak Dini Abis makan Mas coba nyari Tapi kamu janji Kamu jagain ibu disini ya Astagfirullahaladzim Kamu kenapa Mas? Eh Gue bisa sendiri Gue gak perlu bantuan lo Emangnya gue anak kecil apa Udah udah sana Mas Saya cuma mau nanya Kamu tau gak dimana istri saya? Gue gak ada hubungan lagi sama Mbak Dini lo Ngerti? Mengen lo sekarang pergi deh Gue pusing tau gak? Tapi Mas Saya bener-bener pengen ketemu sama dia Lu tuh budak apa pro-pro budak sih? Gue gak ada hubungan lagi sama Mbak Dini lo Mengen sekarang lo pergi dari sini ya Mas Ya ampun Sekali lagi gue bilang Gue gak ada hubungan lagi sama Mbak Dini lo Ngerti? Nia Nia Lu beneran mau maafin gue Iya Din Aku juga mau berterima kasih sama kamu Karena kalau bukan karena kamu, mungkin aku udah jatuh ke dalam pelukannya Bambang. Belum ketemu juga ya, Mas? Mas Tutun, Mas udah nyari kemana-mana tapi belum ketemu. Dan HPnya emang sumui, ini gak nyambung. Kita sarapan aja ya. Yuk. Kalian berdua kemana aja sih? Emang ada apa, Sus? Buruk mini. Emangnya kenapa, Sus sama ibu saya? Yaudah, kalian cepat aja ke kamar. Yaudah, makasih ya, Sus. Bu, atur nafasnya ya. Tata. Mas, ibu kenapa, Mas? Bulan. Bu, ibu gak apa-apa kan, Bu? Bu, ibu kenapa, Bu? Bulan, sepertinya ini sudah saatnya mati. Ibu. Ibu. Baru gimana? Baru gimana? Kamu kayak gitu, Bu? Tolong. 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 Ibu. Punya. Pesan. Buat. Mbak. Bulan. Tolong. Sampaikan. Tolong. Ibu. Punya salah. Ibu minta. Maaf. Ibu. Ibu. Ibu nyebut, Bu. Ibu gak kenapa-napa, ah. Iya, Bu. Ibu sehat. Sampai kemasan ibu ini. Ya Tuh. Ayolah. Bu. Bu. Ibu kenapa, Bu? Bu. Ibu bangun, Bu. Ibu. Ibu gak kenapa-napa, Bu. Dokter. Suster. Dok. Bu. Ibu bangun, Bu. Ibu bangun, Bu. Ibu jangan tinggal kita berdua, Bu. 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 Tunggu dulu, Din. Sebentar aja. Tolong lo jangan ganggu gue dong. Gue lagi pusing nih. Ada yang mau aku bicara yang penting. Ya udah cepet deh. Lo mau ngomong apa? Ibu meninggal. Apa? Ibu meninggal. Ibu meninggal lo nih ya? Ibu meninggal. Ibu. Ibu. Ibu ya tinggalin sini, Ibu. Ibu meninggalin sini, Ibu. Ibu meninggalin sama Ibu. Mbak. Ibu. Mbak. Ibu bilang, Ibu mau minta maaf. Kalau selama hidupnya, Mbak buat salah sama Mbak. Ibu. 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 Maksudin, Ibu. Dini yang salah, Bu. Ibu. Kau minum, Din. Lepasin, Din. Mulai detik ini, Din. Bukan anak ibu lagi. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Nyebut, Nah. Nyebut, Din. Dan satu hal. Dini nyesel. Dini nyesel pernah punya ibu ke ibu. Aku mohon sama kamu. Din. Duduk. Jangan dikejar. Tapi saya sangat sayang sama dia, Bu. Ibu ngerti. Tapi Ibu minta sama kamu. Biarkan dia pergi. Biarkan dia bebas melakukan apa yang dia inginkan. Kamu enggak, Pak Madin. Mas Dodo masih mau menerima aku. Ibu Dini. Setelah kami cek ulang hasil dari pemeriksaan, Ibu Dini. Kami melihat adanya kejanggalan di rahim ibu. Hah? Maksud, Dokter? Rahim ibu Dini mengalami kerusakan akibat ibu Dini terlalu sering melakukan aborsi dulu. Tapi saya... Saya masih bisa punya anak kan, Dok? Dok, apa istri saya masih bisa punya anak? Sangat kecil kemungkinannya. Sabar deh, sayangnya. Ya. Ya. Allahumma dina fi man hadait ya Allah. Tunjukkanlah kami hidayahmu. Allahumma innan as'aluka rahmatan. Jika benar ini adalah hukumanmu, maka terimalah taubanku ya Allah. iper! Ya, lah. güçnah... Ku... ingat diri mak. Allah ya Robi panutan hati, berikan aku hidayahmu, dalam tasmamu aku bersimpul, berikan aku hidayahmu. Saat hatiku diinduku, mencari tangga ampunanmu, maha pengasih tunjukkan aku, jalan amal dan hidayahmu. Ma'lumil ana wa'li wa'lidina, wa'lhamu makamah, robayana sawi. Allah ya Robi panutan hati, berikan aku hidayahmu, dalam tasmamu aku bersimpul, berikan aku hidayahmu. Allah ya Robi panutan hati, berikan aku hidayahmu. Allah ya Robi panutan hati. Allah ya Robi panutan hati, berikan aku hidayahmu. Allah ya Robi panutan hati, berikan aku hidayahmu. Allah ya Robi panutan hati, berikan aku hidayahmu. Allah ya Robi panutan hati, berikan aku hidayahmu.